Intro Salam Sehat Sejahtera Jumpa lagi di channel Mata Ketiga Penelitian terkait implantasi sel punca manusia ke dalam embryo hewan atau kemerisme antar spesies umumnya dikenal sebagai penelitian kemaira manusia hewan selama ini selalu menjadi topik yang disembunyikan dalam komunitas ilmiah Karena nilai medis dan manfaat komersialnya yang tak ternilai sehingga para ilmuwan dari seluruh dunia menelitinya namun juga dipertanyakan karena kendala hukum dan etika Pada 4 Agustus 2016 Institut Kesehatan Nasional Amerika mengumumkan bahwa mereka berencana untuk mencabut larangan pendanaan penelitian terkait sel punca manusia yang ditanamkan ke dalam embryo hewan Jika berjalan lancar Institut Kesehatan Nasional akan secara resmi meluncurkan program pendanaan untuk penelitian di bidang terkait pada awal tahun berikutnya ketika itu Faktanya, pada September 2015 Institut Kesehatan Nasional Amerika pernah mengeluarkan larangan mendanai penelitian kemaira manusia hewan mengatakan bahwa perlu mempertimbangkan lebih lanjut masalah etika Namun, kurang dari setahun kemudian Institut Kesehatan Nasional Amerika kembali memutuskan untuk membuka larangan terkait sehingga sempat memicu protes publik Pasalnya ada yang khawatir hal itu akan memberi lampu hijau untuk penciptaan monster seperti kimaira dalam mitologi Yunani dan kotak Pandora sepertinya telah dibuka Dalam mitologi Yunani Kimaira adalah makhluk mitologi sebagai hibrida bernapas api yang memiliki kepala singa tubuh kambing dan ekor ular Meskipun kombinasi ini dapat bervariasi tergantung pada versinya Ada yang khawatir teknologi kimaira manusia hewan mungkin dapat membuat mitos dan legenda ini menjadi kenyataan Ilmuwan modern menyebut bahwa fenomena orang normal yang membawa setidaknya dua set DNA sebagai fenomena kimaira Dengan kata lain ada orang lain di dalam tubuh orang terkait Hal ini berawal dari sebuah gugatan Pada tahun 2002 Lydia Verichael asal negara bagian Washington AS yang membesarkan dua anak mengajukan bantuan pemerintah karena dia tidak sanggup membesarkan kedua anaknya setelah berpisah dengan suaminya Namun dalam prosesnya dia perlu melakukan tes paternitas DNA Tes ini seharusnya bukan masalah besar Tetapi laporan hasil tes menyatakan bahwa kedua anak itu tidak memiliki hubungan darah dengannya Jika demikian faktanya maka permohonan dana bantuan dari pemerintah pun gagal Sebaliknya Lydia justru dituntut oleh pemerintah negara bagian atas dakwaan penipuan Hal ini membuatnya bingung Mengapa anak yang dilahirkannya itu tiba-tiba menjadi bukan anak kandungnya? Meski Lydia dapat memberikan banyak foto kehamilan dan kelahiran anaknya Namun Jaksa hanya percaya pada laporan tes DNA Saat itu Lydia sedang mengandung anak ketiganya Jadi pengadilan mengirim petugas untuk menyaksikan proses kelahiran anak ketiganya di rumah sakit Namun anehnya Laporan tes paternitas juga menunjukkan bahwa gen anak ketiga juga tidak cocok dengan Lydia Hal ini dimana meski tidak cukup meyakinkan hakim untuk membatalkan gugatan tersebut Tapi menarik perhatian pengacara Alan James Tyndall Dia memutuskan untuk menjadi pembela Lydia Dalam proses pencarian bukti Tyndall menemukan sebuah laporan yang diterbitkan di The New England Journal of Medicine pada 16 Mei 2002 Pembela Lydia menemukan sesuatu yang dialami pada Karen Keegan asal Boston AS Keegan yang memerlukan transplantasi ginjal saat itu menjalani pemeriksaan DNA untuk mendapatkan donor yang cocok Hasil pemeriksaan menunjukkan dia tidak mempunyai hubungan genetik dengan dua dari tiga anaknya Kasusnya sangat mirip dengan kasus Lydia Menurut laporan Karen dan kedua putranya yang sudah dewasa menjalani tes DNA untuk menentukan siapa yang lebih cocok untuk mendonorkan ginjal Namun ternyata DNA kedua putranya sama sekali tidak cocok dengannya Dengan kata lain dia bukan ibu kandung dari kedua anaknya Setelah diteliti lebih lanjut ditemukan Karen memiliki dua set DNA yang berbeda Dengan kata lain ada orang lain di dalam dirinya dan dia adalah seorang Kimaira Fenomena ini disebut Kimaira manusia Lalu, siapa sosok orang lain yang ada di dalam tubuhnya? Fenomena Kimaira Untuk mengetahui apakah seseorang adalah Kimaira perlu mengumpulkan sampel DNA dari beberapa bagian tubuh untuk verifikasi Jadi kasus Karen Keegan dibawa ke pengadilan oleh pengacara Tyndall dan para peneliti mengumpulkan sampel rambut, kulit, dan darah Lydia untuk pengujian Hasilnya menunjukkan sampel-sampel ini berasal dari garis keturunan DNA yang sama kecuali kelompok garis keturunan DNA lain ditemukan dalam sampel yang dikumpulkan dari cervix Ini adalah ibu kandung dari anak Lydia Tes ini membuktikan bahwa Lydia juga sesosok Kimaira dan karena itu, Hakim akhirnya mengakui kekeliruan dan membatalkan gugatan tersebut Di masa lalu, orang-orang mempercayai DNA sebagai bukti untuk menangani sebuah kasus Namun unik Lydia membuat banyak orang khawatir akan DNA sebagai bukti kuat dalam sistem hukum Sekarang pertanyaannya adalah Berapa banyak orang di dunia akan mengalami fenomena Kimaira? Ini adalah pertanyaan yang belum dapat dijawab oleh para ilmuwan dan kedokteran Karena meskipun seseorang adalah Kimaira seperti itu juga mungkin tidak ada kelainan apapun secara fisik Dia mungkin tidak ada bedanya dengan orang normal Kecuali melalui tes DNA Dan sel Kemerik yang kebetulan digunakan sebagai sampel untuk pemeriksaan Jika tidak, dia mungkin tidak akan pernah tahu bahwa dia adalah sesosok Kimaira Lantas, dari mana asal set DNA lainnya itu? Ditilik dari kasus Lydia Itu adalah DNA dari saudara kembarnya yang belum lahir Hal ini terjadi pada saat sepasang anak kembar dalam kandungan Ketika salah satu embryo mati dalam kandungan Janin yang masih hidup menyerap beberapa sel dari janin lainnya Kemudian, bayi yang selamat melalui serapan janin mati akan memiliki DNA saudara kandung di dalam tubuhnya Pada saat demikian, pembentukan Kimaira akan terjadi Tentu saja masih ada situasi lain Misalnya, fenomena yang lebih umum terjadi dalam proses kehamilan dan pasca kelahiran Yaitu sel anak akan tetap berada di tubuh ibu dan dibawa ke berbagai organ oleh darah Atau sebaliknya sejumlah kecil sel ibu akan diserap oleh janin Keadaan ini disebut Mikrochimerism Ini adalah fenomena yang relatif umum Situasi lainnya adalah Kimaira buatan Yaitu selama proses transfusi darah dan transplantasi sel punca atau sum-sum tulang Pasien menerima dan menyerap sel donor ke dalam tubuhnya sendiri Kita tahu, setiap spesies memiliki DNA uniknya masing-masing Seperti kode kehidupan untuk membedakan spesies yang berbeda Tetapi beberapa ilmuwan memilih melewati batas ini Untuk membuka kotak Pandora dalam penjelajahan tanpa batas Membuka kotak Pandora Apa yang disebut Kimaira dalam dunia ilmiah modern? Sederhananya adalah spesies campuran yang dibuat dengan menyuntikan sel punca embryo manusia Atau hewan ke dalam blastula hewan lain Dan metode injeksi blastula ini ditemukan pada pertengahan abad silam Namun karena para ilmuwan harus menghancurkan telur yang telah dibuahi Untuk mendapatkan sel punca embryonik Ini melibatkan masalah pembunuhan makhluk hidup Ditilik dari sudut pandang agama Gereja Katolik selalu menentang penelitian sel punca embryonik Dan segala bentuk kloning manusia Karena hal itu melanggar hukum kodrat perkawinan Kesuburan dan embryo manusia Pastor Louis Aldrich Direktur Fu Chen Katolik University Department of Human Life Ethics Center Taiwan Dan peneliti Ning Yongshin Menyebutkan dalam artikel berbahasa Mandarin di Taiwan Bahwa tidak peduli apakah embryo itu Dari embryo manusia dari pembuahan in vitro atau transfer inti sel somatik Itu tidaklah etis dengan menghancurkan embryo manusia yang diciptakan setelah mendapatkan sel punca Karena menurutnya Embryo adalah awal dari kehidupan manusia baru yang mentiri Sehingga pada tahun 2006 Ilmuwan Jepang Shinya Yamanaka Mengusulkan sel induk pluripoten di induksi atau sel IPS Juga dikenal sebagai sel IPSC Sel induk pluripoten di induksi atau sel IPS Adalah sejenis sel punca pluripoten Yang dapat dihasilkan langsung dari sel dewasa Teknologi IPSC Diplopori oleh laboratorium Shinya Yamanaka di Kyoto, Jepang Ilmuwan yang pada 2006 Memasukkan 4 gen spesifik yang menyandi faktor transkripsi dapat mengubah sel dewasa Menjadi sel punca pluripoten Sel punca pluripoten Menjanjikan di bidang pengobatan regeneratif Karena mereka dapat berkembang biak tanpa batas waktu Serta dapat membentuk setiap jenis sel lain dalam tubuh Seperti sel-sel neuron, jantung, pankreas, dan hati Mereka mewakili satu sumber sel yang dapat digunakan Untuk menggantikan sel yang hilang yang rusak atau penyakit Jenis sel punca pluripoten yang paling terkenal adalah sel punca embryonik Namun karena generasi sel punca embryonik melibatkan penghancuran Atau setidaknya manipulasi dari embryo tahap praimplantasi Ada banyak kontroversi seputar penggunaannya Lebih lanjut Karena sel-sel punca embryonik hanya dapat berasal dari embryo Sejauh ini tidak layak untuk membuat sel punca embryonik yang cocok dengan pasien Menurut para profesional, dengan tingkat teknologi saat ini Jika manusia ingin menciptakan kimaira dari spesies yang sama Misalnya kimaira di antara varietas tikus manapun Itu telah mencapai tingkat yang sewenang-wenang Pemerintah Jepang telah memberikan dukungan kepada ilmuwan sel induk dari negara Sakura Hiromitsu Nakawuchi Untuk membuat embryo hewan yang mengandung sel manusia Praktek ini sebelumnya sempat dibatalkan pada awal 2019 Hiromitsu Nakawuchi Yang memimpin tim di University of Tokyo Dan Stanford University di California Berencana untuk menumbuhkan sel manusia dan tikus ke dalam embryo tikus Dan kemudian mentransplantasikannya menjadi hewan surugasi Tujuan utama Nakawuchi Adalah menghasilkan hewan dengan organ terbuat dari sel manusia Yang akhirnya bisa ditransplantasikan ke manusia Hingga Maret Jepang secara eksfrisit Melarang pertumbuhan embryo hewan yang mengandung sel manusia lebih dari 14 hari Atau transplantasi embryo tersebut menjadi rahim surugasi Saat itu, Kementerian Pendidikan dan Sains Jepang Mengeluarkan pedoman baru yang memungkinkan penciptaan embryo manusia hewan Yang dapat ditransplantasikan ke hewan surugasi dalam waktu terbatas Nakawuchi berencana untuk melanjutkan penelitiannya secara perlahan Dan tidak akan mencoba untuk membawa embryo hibrida apapun untuk jangka waktu tertentu Mereka memiliki rencana yang lebih besar untuk menciptakan kimaira manusia hewan non-manusia Menurut ilmuwan terkait bahwa penelitian ini memiliki nilai medis yang besar Karena mereka percaya bahwa penelitian ini dapat membantu manusia membangun model hewan dari penyakit manusia Mempercepat penelitian terkait metode pengobatan untuk banyak penyakit Dan mengurangi risiko eksperimen pada manusia Selain itu juga dapat membantu mengatasi kekurangan transplantasi organ manusia selama ini Tetapi ketika eksperimen melibatkan sel manusia Publik mulai khawatir Apakah akan terjadi sesuatu dari akibat eksperimen ini? Mengerikan jika dibayangkan Pada 15 April 2021 Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Melaporkan bahwa ilmuwan berhasil mengembangkan embryo monyet yang mengandung sel manusia Untuk pertama kalinya Penelitian yang dilakukan tim AS Tiongkok tersebut Telah memicu perdebatan baru tentang etika eksperimen semacam itu Para ilmuwan menyuntikkan sel induk manusia Yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi banyak jaringan tubuh yang berbeda ke dalam embryo kera Tim ilmuwan dipimpin oleh Prof. Juan Carlos Izbisua Belmonte Dari Stark Institute di AS Yang pada 2017 Membantu membuat hibrida manusia babi pertama Pekerjaan ini dapat membuka jalan Dalam mengatasi kekurangan parah organ untuk transplantasi Serta membantu peneliti memahami lebih banyak tentang perkembangan awal manusia Perkembangan penyakit dan penuaan Katanya Pendekatan kemerik ini Bisa sangat berguna untuk memajukan penelitian biomedis Tidak hanya pada tahap paling awal kehidupan Tetapi juga tahap kehidupan saat ini Hasil penelitian menunjukkan Bahwa setidaknya tiga embryo berhasil bertahan hidup hingga 19 hari Namun Kesuksesan ini memicu kontroversial di kalangan ahli biologi Beberapa orang mempertanyakan Apakah perlu menggunakan primata sebagai hewan laboratorium? Para ilmuwan khawatir eksperimen semacam itu dapat memicu reaksi publik Faktanya Pada tahun 2016 Pencabutan larangan penelitian kimaira manusia hewan oleh Institut Kesehatan Nasional Amerika Juga mencakup detail yang patut diperhatikan Salah satu eksperimen yang jelas-jelas menjadi fokus Institut Kesehatan Nasional Amerika Adalah menanamkan sel puncak manusia ke hewan yang lebih cerdas daripada hewan pengerat Terutama untuk memungkinkan sel manusia memodifikasi otak hewan Robert Glitzman Profesor pesikiatri dan direktur program magister biotika di Universitas Columbia Mengatakan bahwa eksperimen ini sangat penting untuk penelitian skizofrenia Penyakit alzheimer dan depresi Serta akan membawa manfaat besar bagi jutaan pasien dari berbagai jenis Karena para ilmuwan tidak dapat menggunakan sel-sel otak pasien Untuk analisis ketika melakukan studi ini Tetapi eksperimen otak ini jelas merupakan sebuah pintu misteri Bisa bermanfaat bisa juga celaka Ada novel fiksi ilmiah tentang kimaira Jelas-jelas itu adalah binatang Tetapi ketika ia melihat Anda dengan tatapan yang sama seperti anak Anda Dan memperlakukan Anda dengan pemikiran yang sama seperti anak Anda Ini benar-benar mengerikan jika dibayangkan Asal tahu saja Tidak ada yang mampu menanggung risikonya apa yang ada di balik pintu ini Termasuk para ilmuwan juga merasakan kekhawatiran ini Sambil menantikan eksperimen ini Robert juga mendesak Institut Kesehatan Nasional Amerika Untuk memasukkan masalah etika ke dalam lingkup pengawasan Menurutnya, para ilmuwan harus menghindari subjek eksperimen tertentu Yang tiba-tiba menunjukkan karakteristik manusia selama penelitian Ini adalah masalah etika yang sangat serius Dan para ilmuwan yang berani menantang masalah etika ini Sebenarnya telah mencobanya sejak abad lalu Dan telah menjadi salah satu eksperimen paling sensasional di dunia Pada Februari 1926 Ilya Ivanovich Ivanov Seorang ahli biologi dari bekas Uni Soviet Mengunjungi Guinea Perancis Afrika Barat Di sana ia berencana melakukan eksperimen paling sensasional di dunia Ivanov adalah seorang ahli di bidang hibridisasi hewan Dan inseminasi buatan pada hewan pemeliharaan Dia menciptakan berbagai jenis hewan hibrida Kali ini dia akan mencoba eksperimen yang melibatkan kerak dan manusia Menghadapi eksperimen yang sangat kontroversial Bekas pemerintah Soviet Sepertinya telah membuka pintu bagi Ivanov Untuk melakukan perjalanan dan memberinya dana pada saat tak seorang Rusia pun Yang diizinkan meninggalkan negara itu Sejak berita penciptaan Kimaira manusia kerak tersebar luas Banyak yang menduga Bahwa itu adalah upaya pemerintah Soviet Untuk menciptakan pasukan super mutan Namun, alasan sebenarnya mungkin tidak sesederhana itu Namun, kami tidak akan banyak bicara tentang proses eksperimen Ivanov Hanya saja percobaan inseminasi buatan Ivanov untuk membiarkan spesies Setengah manusia separuh hewan ini berakhir dengan kegagalan Belakangan Karena serangkaian guncangan politik di komunitas ilmiah bekas Uni Soviet Dia dan beberapa ilmuwan lainnya yang juga terlibat dalam eksperimen primata Dan tidak kehilangan posisinya Selanjutnya kemudian hidup Ivanov juga benar-benar sengsara Dia tidak hanya dikecam dan ditangkap Tetapi juga dijatuhi hukuman lima tahun pengasingan Tak lama kemudian Ivanov meninggal karena sakit Meski metode eksperimen yang digunakan oleh para ilmuwan Mencoba menyelesaikan diri dengan standar moral dari penilaian publik Namun, tidak ada yang dapat memperkirakan konsekuensinya Betapa kecilnya manusia Bahkan dalam menghadapi bencana alam di dunia Kita itu sangatlah rapuh Apalagi di hadapan alam semesta yang luas Dalam beberapa video mata ketiga Kami juga sempat menyebutkan bahwa alam semesta Memiliki hukum tertentu yang tidak dapat dilanggar sesukanya Jika manusia benar-benar diciptakan oleh Tuhan Maka sudut pandang dan percobaan ilmiah saat ini Tidak peduli apakah mereka ingin mewujudkan hibrida manusia hewan Atau memodifikasi gen dan semacamnya Padahal sebenarnya Mereka berani melakukannya karena mereka tidak percaya akan adanya Tuhan Tapi bagaimana mungkin melanggar sesuatu yang menantang hukum alam semesta Hal ini setidaknya tercermin dari berbagai kegagalan yang ditemui dalam percobaan Ivanov yang ingin membuktikan teori evolusi adalah salah satu contoh hidup Tentu saja Alasan klasiknya mungkin karena teknologi manusia tidak cukup maju Tetapi apa alasan sebenarnya kita mungkin tidak pernah tahu Bagaimana pendapat teman-teman Sekian dan terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya